Senin pagi KPU Kepahyang menerima suplai 2.646 kotak suara dari KPU RI sebagai persiapan kotak suara menjelang pemilu pada Februari 2024 mendatang dengan bahan karton duplek. Kotak suara tersebut disimpan di dalam dua gudang milik KPU Kepahyang sebelum nantinya akan disuplai ke 526 TPS sekabupaten Kepahyang. Komisioner KPU Kepahyang Indra menyampaikan setelah resmi diterima ribuan kotak suara ini langsung dimasukkan ke dua gudang milik KPU dan langsung dijaga ketat oleh 5 orang personil pegawai KPU ditambah personil Polres Kepahyang. Komisioner KPU Kepahyang Indra menyampaikan setelah resmi diterima ribuan kotak suara ini langsung dimasukkan ke dua gudang milik KPU dan langsung dijaga ketat oleh 5 orang personil pegawai KPU ditambah personil Polres Kepahyang. Untuk di gudang yang ada di KPU itu kita letakkan untuk kecamatan Nujenmas sama Merigi yaitu Dapil 2 sedangkan yang gudang kita satu lagi itu ada di Pasar Ujung itu untuk 6 kecamatan di 3 Dapil. Nah peruntukan ketat suara ini dibagi menjadi 526 TPS jadi setiap TPS itu ada 5 ketat suara. Untuk antisipasi kerusakan yang disebabkan oleh hama seluruh isi gudang telah disemprot cairan khusus pengusir hama tikus, kecoa dan binatang lain seperti rayap yang berpotensi merusak kotak suara. Nikorelius RBTV melaporkan.